Jadi pada saat itu sudah terjadi penyelidikan, pada saat itu ada sebetulnya sebelum ke Wawan ada pihak yang mungkin saya dengar datang ke Kominfo dan ke Pak Anang menakuti dan mengancam. Sekaligus meminta proyek, sekaligus menawarkan untuk penyelesaian penyelidikan itu. Artinya khusus ini kasarnya bisa ditutup. Seperti itu dimulai di bulan Juni atau Juli tahun 2022. Itu sudah diselidiki, sudah penyelidikan itu? Mungkin beliau mulai mendatangi pihak bakti atau Kominfo itu dari sebelumnya. Beliau yang saya dengar datang dan menawarkan untuk penyelesaian. Dia ngakunya orang mana Pak, sehingga dia menawarkan gitu. Ngakunya apa dia? Dia sebagai apa? Penghubungkah, orang kenal dengan pejabat ini, pejabat itu. Pada saat itu saya pikir beliau itu pengacara. Oh beliau pengacara? Pada saat itu saya berpikir beliau itu seperti itu. Ternyata siapa dia Pak? Mungkin Pak Galumbang atau Pak Anang lebih tahu karena beliau yang berkomunikasi langsung. Namun saya hanya berbicara soal uangnya yang keluar. Untuk dia ada 15 Pak. Untuk dia 15? Iya. Saudara mengeluarkan uang, logikanya Pak Iwan. Saudara mengeluarkan uang itu mesti tahu lah Pak. Untuk siapa ini uang? Iya, namanya Edward Hutahean. Edward Hutahean. Siapa itu Edward Hutahean? Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk... Mengaku pengacara dan mengaku bisa mengurus. Kenal dengan ini, kenal dengan itu. Barangkali gitu Pak. Iya yang beliau. Bukan jabatannya di mana? Saya tahu saudara, apakah orang politik kah, atau orang birokrat kah, atau orang swasta murni, atau siapa Pak? Saya kurang tahu yang mulia. Saya tidak pernah bertemu langsung. Dari mana saudara kenal dengan namanya Edward Hutahean itu? Dari pengungkapan yang disampaikan oleh Pak Galumbang dan Pak Anang. Pak Galumbang. Jadi ini sudah mulai diusut, ini sama kejaksaan agung. Bisa ditutup ini. Iya kan? Dari mulai... Bahkan dari mulai sebelum diusut, dari mulai ribut-ribut ya. Dari mulai... Mulai... Mulai ada... Iya. Keterlambatan dan sebagainya. Mulai gembar-gembur itu ya. Betul ya? Iya. Jadi dia mengaku bisa segalanya, termasuk menutup kasus ini. Dan ya... Iya, tapi dia meminta proyek dan juga meminta duit untuk tutupan itu maksudnya? Iya, Yang Mulia. Berapa kali penyerahan itu? Satu kali. Di Edward Hutahean. Pada akhirnya dengan beliau, karena beliau banyak mengancam dan banyak meminta proyek, pada akhirnya diputuskan untuk tidak lanjut dengan beliau. Oh, jadi ke beliau hanya satu kali aja satu juta dolar. Satu kali aja. Iya. Satu kali aja berapa diserahkan? 15. 15 miliar? Iya. Allah. Yang nyerahkan? Pak Indra. Pak Indra stafnya Pak Galumbang. Oh. Stafnya Pak Galumbang ya? Iya. Namanya Indra. Namanya Indra. Bukan lewat Windy Purnama? Bukan. Bukan. Tapi Windy Purnama tahu? Yang itu tidak. Oh, yang itu tidak tahu. Kamu tidak tahu ini? Tidak tahu ya. Tidak tahu? Tidak tahu. Betul ya? Iya. Saya Iryana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.